Halo teman-teman, jumpa lagi di video kali ini saya akan membuat konten tentang kabel coaxial di mana kabel coaxial itu adalah seutas kabel yang biasa dipakai untuk sistem pemancar nah ini di video kali ini saya akan menggunakan sampel dari kabel RG58 ya yang wujudnya kecil seperti ini, sekitar setengah cm ini kabelnya kabel lama, bukan baru, terlihat dari jaketnya ini sudah polos ya, polos hitam jadi tulis-tulisan yang tertera di kabel ini, kalau seperti kabel baru itu kan sudah hilang ini jadi di kali ini sebetulnya saya ingin mengukur ya, tapi saya kesulitan untuk mengukur kalaupun menggunakan meteran, pasti saya yakin itu nanti akan ada selisih entah berapa mili, entah berapa cm, nanti pasti ada selisihnya kalau menggunakan ukuran dari tulisan yang tertera di jaket itu kan mudah ada tanda, tanda itu kan tinggal mengukur dari tanda ke meter pertama sampai meter kesekian itu mudah untuk diukur jadi kali ini saya akan menggunakan cara lain bagaimana mengukur kepanjangan dari kabel RG58 ini menggunakan peralatan bantu, yaitu kali ini saya menggunakan ini, ini adalah sebuah analyzer ya, ini equipment untuk analyzer bisa untuk antena, juga bisa untuk kabel dan peralatan networking ini saya pakai untuk nano VNA untuk yang tipe H seperti ini untuk kemasannya oke, saya buka wujudnya seperti ini saya menggunakan yang tipe H kalau tipe yang terdahulu kan ada baut-baut di sini ya di pojok-pocok, jadi ini sudah polos bahannya dari plastik untuk bungkusnya di belakangnya seperti ini ada empat buah baut ya yang di atasnya sama seperti nano VNA yang lama ada on off ada swing kanan kirinya, juga ada port USB dicampung ke komputer yang di sebelah kiri ada dua lubang female dengan tipe SMA nah ini untuk kelengkapan yang lainnya ada ini buku panduannya map ya, bukan panduan terus ada set untuk melakukan kalibrasi juga ada stilusnya di sini ada kabel untuk disambung ke handphone Android ada lagi ini kabel untuk menyambungan dan melakukan kalibrasi dan di video ini saya akan menggunakan kabel ini nah ini, kabel seuktas ini dan di ujungnya akan saya hubungkan dengan adapter adapternya ini SMA2PL seperti ini ya nanti lubangnya akan masuk ke kabel RG58 oke saya lakukan penyambungan dulu oke kita lanjut teman-teman jadi pertama kita langkah awalnya itu kita awali dengan kalibrasi ya tapi ini sudah saya kalibrasi dulu dimana ini saya sudah membuat tiga macam kalibrasi nah kalibrasi yang pertama ini saya menggunakan set beban dari bawaan nano ini ya seperti ini untuk bebannya dan set yang lain-lain sedangkan untuk set yang kedua saya menggunakan set saya bikin sendiri seperti ini ini untuk load ini untuk loadnya dari connector PL ya ini untuk shortnya dan ini untuk opennya seperti ini dan satu lagi ini saya bikin untuk demi load di ujung kabel demi load di ujung kabel demi load yang lebih kecil ya ini langsung saya tancapkan ke port SMA nya sedangkan untuk set recall yang ketiga ini kalibrasi ketiga ini saya pakai dengan beban yang sama connector PL ini namun saya tambah kabel nah seperti ini supaya untuk lebih lebih elastis saja jadi sekarang saya pergunakan untuk set yang ketiga yang ini ya oke setelah melakukan recall oke sebentar saya dekatkan untuk layarnya supaya lebih jelas oke oke seperti ini mungkin sudah jelas ya langkah pertama kita masuk ke stimulus nah untuk startnya ini kita isi 10M seperti ini untuk stopnya kita isi 300M jadi frekuensi yang terkecil itu harus menggunakan frekuensi bawah ya kalau pakai frekuensi tinggi semua langkah ini rasanya sulit untuk dilakukan setelah melakukan setting stimulus terus nah yang kedua adalah masuk ke display disana ada transform nah kita isi velocity dulu setelah saya melakukan browsing di internet jenis kabel yang mau saya ukur ini velocitynya 72 72 kan ada yang 66 ada yang 70 ada yang 72 ini kebetulan jenis yang 72 saya masukkan saja 72 enter seperti itu kembali lagi ke transform tetap di transform kita on kan ini kan masih off ya ini kita bikin on nah di bawahnya ini ada tiga pilihan ini sementara kan di band pass kita pilih paling atas itu di low pass impulse nah seperti itu kalau kita lihat di layarnya seperti ini lalu apa yang kita lakukan kita masuk ke tahap ketiga kembali ke transform nah ini yang dibawahnya band pass ini di atasnya velocity ada window normal ini kita ubah ke maksimum nah bentar maksimum belum mau bergerak ya coba kita ulang kalau tidak mau bergerak kita lakukan manual saja kita swing ke kanan nah sampai ke puncak seperti ini ini puncak dari nah di puncak dari log mag dan swr swr nya ini yang grafik warna ungu ini log mag nya yang warna kuning jadi ini berbanding lurus ya antara log mag dengan swr pada titik puncak kursor ini maka di atas ini di m1.2 ini tertera 10,9 m jadi saya simpulkan atau saya asumsikan nah berfokus ini kepanjangnya 10,9 m ya kemudian cara-cara yang saya menggunakan untuk mengukur kabel RG58 ini dan oh lupa lupa ya untuk ujung kabelnya RG58 ini saya biarkan terbuka saya biarkan terbuka saja tanpa ada bebannya ini bebannya disini tidak saya pergunakan nanti saja untuk keperluan lain oke demikian ya cara-cara pengukuran jika kita menggunakan unit dari nano VNA langsung namun gitu juga kita bisa manfaatkan nano VNA ini ya ini sebagai plug-in plug-in hardware untuk kita lihat grafiknya di komputer kira-kira caranya seperti ini coba kita berpindah layar ya nah coba akan saya rekod dulu teman-teman ini kabelnya kabel USB ini sudah nancam dulu ya ini nancam dulu ke ke computer ke USB oke kita buka aplikasinya jadi saya pergunakan nano VNA APP bukan nano server bukan nano server kalau nano server kan yang seperti ini ini lah ini saya punya yang versi 13 14 15 kali ini saya akan coba menggunakan nano APP nano APP ini oke nanti oke nanti akan saya jabarkan di video berikutnya saja kita buka aja kita buka aja ini oke nah di layar atas ini ada non nah ini kan belum tersambung ya jadi kita sambung dulu ya setelah nano nya tersambung coba kita cari port nya ini masuk di port 4 nah ada tulisan connected setelah itu kita import kita import setting setting dari nano VNA nya ini kita import dengan tombol ini panah panah sebelah kiri ini nah ini langsung ya start nya langsung masuk ya start stop nah itu masuk semua lalu kita play ada tombol single scan ya tombol play single scan ini set nah udah seperti itu berikutnya di sebelah kiri ini ada tampilan SWR di sebelah kanan ini ada tampilan lock mic sebelah kiri bawah ada switch chart sebelah kanan nya nah ini ini yang kita cari itu yang disini ini kita arahkan ke ini TDR linear low pass impulse yang S11 ya nah seperti ini hmm berikutnya ini kita setting disini nah ini arahkan ke show mic marker hilang nah ini nah ini nah ini pada puncak seperti yang di nano VNA tadi ya pada puncak SWR nya yang di lock mic nya juga di sisi puncak lock mic dan kita perpindah ke lock pass impulse nah di puncak ini nah ini oke oh lupa satu setting yang belum saya masukkan itu di ini custom di custom nya ini saya masukkan 0,72 nah seperti ini sesuai dengan setting yang di nano VNA tadi coba kita play kembali nah udah udah kita lihat di lopas impulse nya titik puncak nah ini 10,9 ya 10,9 jadi persis sama cuman ini lebih lebih detil jadi 10,9 32 M kalau di nano VNA tadi kan 10,9 saja jadi ini lebih lebih peka untuk di nano VNA ini untuk yang di nano VNA yang di PC ini ya oke demikian terima kasih terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih